Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Rendinamo Oke, setelah lebaran ride guys, sekarang ini rame gue disini Dia ada Aldi, Bimo, ada Fadel, ada Bakti Perkasa Wah, akhirnya Sanmori lagi Cuma ini ada yang baru datang juga nih, geng Harley Rencana kita mau kemana nih? Rencana kita mau kemana? Mau ke Sudirman Sudirman ya, muter-muter aja ya Oke Wah, ini ada Bro Fadel, Bang Brotot ganteng Cuacanya cerah guys, sekarang ngumpulin desensi lagi nih Kita riding keliling-keliling Sudirman aja lah Belum keluar Jakarta dulu Nanti aja keluar Jakarta ada waktunya Oh iya, sebelumnya gue mau ngecapin Minal Aijin Walva Aijin dulu guys ya Mohon maaf lir dan batin Kan kita baru aja lapis meraihkan Hari Raih Idul Fitri Iya, aku mau ngecapin Waduh Emang kalau yakin jai, yakin jai Yakin jai udah mulai gacor lagi kenal potnya Dia sekarang yakin jai pake Akrapovic Evo Lusion GP Gue juga nyalain lah motor gue lah Nah, biar panasin dulu lah sekali-sekali Oh iya lanjut lagi ya, gue mohon maaf kalau gue ada salah ya guys ya Intinya kita manusia tidak lupu dari kesalahan Dan kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebelumnya Amin Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya Wah, kan geng Harley udah dateng Ini ada masanya ya, mungkin pake Harley ya Sekarang umur-umur 20 sampai Ya, 40 masih bisa lah pake Sport Tapi untuk kepala buka atas Ketika urat-urat pinggang sudah mulai Sudah mulai susah untuk bongkok Mungkin kita akan mencoba motor yang agak Tegak dikit nih, kayak Harley gini ya Ada masanya guys Bimo nih ZN36 nya, livery nya baru Helm nya baru, nolan Entah siapa deh? Tengah lu deh Lo tas ditinggal-tinggal nih Aduh Kita persiapan riding Undur dulu Wah, ini potret Vadel nih Gacar abis suara kenapotnya nih Kalau di belakang si Jasmine ini satu Suaranya Kupingnya budek ini Weh, mas Farid Ada si Farid dia pake sepedahan dia Dia kalau riding biasanya pake jet X Tapi jet X nya dia udah dijual Menurut, menurut Menurut, nolaitin Ngomong banget Budur kartok dia ngelewat aja Ayo Dia sekarang pake sepedahan dia Motornya udah dijual Ntar gue lihat deh Mau ganti apa deh Motornya nih Ini belakangnya si Jasmine nih Gacar banget nalpotnya Ada Artis kita Fakti Perkasa Dia pake Ducati Street Fighter Gacar banget Suaranya anjir Padel Rame mu Banyak yang olahraga Mulai rame lagi kan Mulai rame lagi Iya Iya Waduh rame kan Jangan deh Gak ada lu Wah rame Yakin jai juga udah mulai gacar lagi Kenalpotnya Waduh rame Guita latin su German guys 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 Ducati Street Fighter gokil Bakti berkah saya memang larinya gokil Hari ini bener-bener banyak yang lagi olahraga guys Rame Tapi tetap melakukan protokol kesehatan pakai masker Tapi suaca cerah gini memang pas buat olahraga nih guys Minggu pagi Enak banget Gue kalau hari Sabtu pagi sih biasa olahraga Semarang Sabtu sore Menikmati suasana pagi Jakarta Bima mau nyoba wheelie Susah Bagi cerah Enak buat akukan akibat apapun Gaya-gaya di foto lalu lintas Gaya-gaya di foto Sedikit Lumayan lumayan Bimau lumayan Daripada lumayan Bimau lumayan Bimau lumayan Bimau lumayan Daripada lumayan Ducati Street Factory Ducati Street Factory dari Kediri 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 Gokil memang kalau dimonaskan Netral Baper menunjukkan teknik gonering nih Bakti berkasa Singkatannya Baper Kita ngelewatin lapangan banteng Oke Ninja Dua Tak Legend tuh Motor Legend Dulu pada masanya itu Gue suka banget Jakin jai Muter lagi nih kita Soalnya mencari Fadel Fadel kemana ya Ini Ruto Cornering Di Monas Soalnya mencari Fadel Soalnya mencari Fable Soalnya mencari Fela Monas belum dibuka ya Situasinya masih Dia banyak memang yang belum dibuka Fasilitas-fasilitas umum disini banyak yang belum dibuka Tapi aktivitas orang udah mulai rame lagi Karena persiapan new normal Dan terlebih lagi mal mau dibuka ya katanya Untuk ke mal Ya kalau menurut gue sih Ya nanti aja ya Karena kalau baru dibuka langsung ke mal Ya kita gak tau kan itu Udah berapa lama gitu Berapa bulan sih kalau gak salah ya Gak dipake takutnya berdebu Banyak kotoran-kotoran ya kan Jadi kalau kita langsung ke sana takutnya Kurang Kurang steril Jadi mendingan nanti aja Tunggu udah Sebulanan Maksudkan dua bulan Baru ke mal lagi Melihat situasi dan kondisi Jadi jangan Ketika mal dibuka langsung Ujung-ujung Kayak belum pernah ke mal gitu kan Karena bagaimanapun juga Kita kondisinya Belum tau ya kondisi malnya itu Fadel mana Fadel Iya Berhenti dulu deh Cari Fadel Vadel ngilang Kemana kah Fadel Jangan lupa